Intro Hai, kita jumpa lagi di OTM channel Halo adik-adik pelajar kelas 12 IPA Apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya Dan tetap bersemangat di dalam belajar Baik, kali ini kita akan coba membahas Penyimpangan semua hukum Mendel Kali ini kita ambil salah satu penyimpangannya Yaitu komplementer Komplementer ini adalah gen-gen dominan yang saling melengkapi Untuk memunculkan suatu fenotif atau warna tertentu Oke, silakan diikuti videonya Supaya kalian bisa memahami konsepnya dengan baik Baik, mari kita mulai Nah, yang pertama Kita lihat dulu pengertian lebih lanjut dari komplementer itu sendiri Komplementer adalah interaksi yang terjadi Antara dua gen dominan Ya, seperti yang kita sebutkan tadi Nah, hasil interaksi kedua gen dominan ini Ini akan memunculkan suatu fenotif tertentu Nah, tetapi jika salah satu gen tidak muncul Maka sifat yang dimaksud tadi tidak akan muncul Ya, jadi harus ada saling melengkapi antara kedua gen dominan tersebut Baik, mari kita lihat contoh persilangannya Baik, mari kita lihat contoh dari peristiwa komplementer ini Yaitu persilangan yang terjadi pada bunga latirus odoratus Atau sweet pea Nah, warna bunga pada latirus odoratus ini Itu dikendalikan oleh dua pasang gen dominan Ya, yaitu Yang pertama gen C besar Kemudian P besar Ya, C besar itu adalah pemicu munculnya pigment Nah, C kecil alelanya itu non-pemicu Ya, kemudian P besar ini adalah enzim untuk mengkatalisis pigment Alelanya P kecil itu adalah non-enzim Nah, di sini Jika ada gen C besar dan P besar Mereka akan saling melengkapi untuk memunculkan warna ungu Ya, tetapi jika salah satu tidak ada Maka warna ungu ini akan hilang Ya, misalnya seperti ini Ada gen C besar Tapi P besarnya tidak ada Dia akan menjadi berwarna putih Demikian juga sebaliknya Jika gen P besar ada Tetapi C besar tidak ada Dia akan tetap berwarna putih Nah, apabila gen C besar tidak ada P besar juga tidak ada Maka dia akan berwarna putih juga Ya, jadi untuk memunculkan warna ungu Harus ada saling melengkapi antara gen C besar dengan P besar Ya, nah, di mana letak penyimbangannya terhadap muku Mendel Mari coba kita lihat persilangannya Nah, ini adalah contoh persilangan pada bunga Latirus odoratus Ya, di sini diberitahu bahwa Latirus odoratus berwarna putih Yaitu C besar, C besar, P kecil, P kecil Disilangkan dengan berwarna putih juga Yaitu gen otifnya C kecil, C kecil, P besar, P besar Kemudian menghasilkan keturunan F1 Semua berwarna ungu Nah, di sini kenapa dia berwarna ungu Karena sudah ada gen yang saling melengkapi Antara kedua gen dominannya Yaitu C besar dan P besar Itu sudah berinteraksi pada warna ungu Ya, nah kemudian ditanya Rasio fenotif pada F2 Persen ungu pada F2 Dan seterusnya Nah, ini coba mari kita kerjakan Yang pertama sekali dari soal ini Kita bisa lihat bahwa konsep dasar yang pertama adalah Bahwa gen C besar Ya, itu adalah pemicu pigment Seperti yang sudah kita sebutkan tadi Sementara yang C kecil, alelanya itu non-pigment Demikian juga P besar Itu adalah enzim untuk mengkatalisis pigment Nah, P kecil itu adalah non-katalisis Nah, sekarang coba kita buat notasi dari persilangan Bunga Latirus odoratus ini ya Di sini warna putih Disilangkan dengan warna putih Tetapi genotifnya berbeda ya Ini sudah diberitahu tadi Nah, ini berarti kalau kita cari gametnya Itu berarti 2 pangkat 0 ya 2 pangkat 0 itu berarti 1 Itu berarti gametnya C, P besar yang ini Nah, kemudian untuk C kecil, C kecil, P besar, P Itu gametnya juga 1 Yang ini Gamet kita fertilisasikan Sehingga kita proleh lah C besar, C kecil, P besar, P kecil Dimana warnanya warna umum Ya, karena sudah ada gen yang saling melengkapi Antara C besar dengan P besar Nah, kemudian untuk memperoleh F2-nya Kita silangkan F1 dengan F1 Nah, ini notasinya Berarti yang kita silangkan di sini adalah C besar, C kecil, P besar, P kecil dengan sesamanya Ya, karena ini sudah sama-sama double heterojigot Maka gametnya masing-masing ada 4 Ya, berarti F2-nya itu sama dengan 16 Yaitu dari 4 x 4 Nah, ini masing-masing gametnya Ini Jadi ini akan tetap mengikuti pola Mendel Ini kemudian gamet-gamet kita fertilisasikan Misalnya C besar, C besar, P besar, P besar Sampai nanti C kecil, C kecil, P kecil, P kecil Ya Nah, ini akan tetap mengikuti pola Mendel Ya Jadi kalau kita silangkan nanti dia Yang pertama sekali kita akan memperoleh Ada 9 keturunan pada F2 yang memiliki C besar dan P besar Yaitu yang saya lingkari merah Ya Itu berarti ada interaksi antara C besar dengan P besar Ya, itu berarti nanti warnanya umum ya Nah, kemudian yang tanda bintang itu Hasil fertilisasi di mana ada C besar Tapi P besarnya tidak ada Nah, itu berarti nanti berwarna putih Kemudian yang tanda kotak Itu ada P besar Tetapi tidak ada C besar Itu berarti juga nanti warnanya putih Ya Kemudian yang ke-16 Yang tanda love, huruf kecil semuanya Nah, itu juga nanti akan berwarna putih Jadi Yang berwarna merah itu Lingkaran warna merah itu ada interaksi Ada gen dominan yang saling melengkapi Antara C dengan P Ya, itu warnanya umum Kalau kita hitung nanti jumlahnya ada 9 Ya Kemudian Kita ulang kembali Genotif putih Itu akan terjadi Jika tidak ada salah satu gen dominan Yaitu kalau ada C besar saja P besarnya tidak ada Dia akan warnanya putih Nah, demikian juga sebaliknya Jika hanya ada P besar saja Kemudian C-nya kecil Seperti tanda kotak itu Itu juga warnanya putih Ya Kemudian yang keempat Yang tanda love Itu huruf kecil semuanya Baik C maupun P-nya Itu juga warnanya putih Ya Jadi kalau kita hitung nanti total putihnya Tanda bintang, tanda kotak, dan tanda love Itu semuanya warna putih Ya, ada 7 Karena tidak ada gen yang saling melengkapi Antara C besar dengan P besar Ya Nah, dengan demikian Kita sudah bisa menjawab soalnya Ya, yang pertama Kita pindahkan dulu pertanyaannya Yang A Rasio fenotif pada F2 Ya Jadi fenotifnya tadi hanya ada 2 Yaitu Ungu dan putih Dimana ungunya itu ada 9 Ya Kemudian putihnya ada 7 Nah Dari sini kemudian kita bisa menghitung Berapa persen ungu pada F2 Ya Ungu ada 9 Keturunannya semua ada 16 Ya Berarti cara mencarinya 9 per 16 kali 100% Kita dapatlah 56,25% Dengan yang cara yang sama Kita bisa cari persen warna putih Yaitu 7 per 16 kali 100% Sama dengan 43,75% Kemudian pertanyaan D Jumlah macam fenotif pada F2 Nah, fenotifnya tadi Itu ada 2 Yaitu warna ungu Kemudian warna putih Ya, jadi Jumlah fenotifnya Hanya ada 2 saja Ya Nah Baik Sekarang coba kita Bahas Soal nomor 2 Ya Nah Soal nomor 2 ini adalah Soal yang saya ambil dari Sima Ui Tahun 2019 Ya Nah, disini Diberitahu bahwa Bunga latirus O200 Berwarna ungu Nah, kebetulan sudah diberitahu Gainotifnya Double heterogigot Ya Disilangkan dengan warna putih C kecil, C kecil P besar, P kecil Akan menghasilkan keturunan bunga Ungu berbanding putih Dengan perbandingan berapa Nah, sekarang coba kita Buat notasi persilangannya dulu Nah, yang pertama ini parentalnya Ungu double heterogigot Dengan putih heterogigot Tapi untuk P-nya Ya Nah, dari sini kita bisa hitung Gametnya Itu yang ungu ada 4 Yang putih ada 2 Ya, berarti Kita bisa lihat bahwa Keturunannya nanti ada 8 Yaitu 4 x 2 4 x 2 itu sama dengan 8 Ya Nah, ini hasil persilangannya Ya Kita bisa lihat di papan catur ini Nah, seperti konsep yang tadi Jika ada C besar dengan B besar Itu berarti dia saling melengkapi Untuk memunculkan warna ungu Ya Nanti kita bisa lihat Yang warna ungu yang mana saja Ya Yaitu yang ini 1 Yang ini Ya Ada C besar P besarnya Kemudian yang ini Nah, itu warna ungu Ya Nah, kemudian Kalau dia tidak ada salah satu gen dominan Itu berarti warnanya putih Ya Baik dia hanya C besar saja P nya kecil warna putih Ya Kemudian Demikian juga sebaliknya Kalau hanya ada P besar saja Dia juga warna putih Nah, kemudian Kalau Dua-duanya hurufnya kecil Dia juga warnanya putih Ya Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa Yang berwarna putih Itu berarti yang ini ya Yang saya lingkarin Ini 1 2 Kemudian 3 4 5 Gitu ya Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Perbandingan ungu dengan putih Kita bisa lihat di sini Ungunya Itu ada 3 Putihnya Itu ada 5 Ya Jadi Jawabannya adalah 3 Berbanding 5 Ya Nah, itu jawabannya Oke, adik-adik Semoga Bermanfaat bagi kalian semuanya Jangan lupa Diulang kembali Supaya lebih memahami Konsep dasarnya Ya Terima kasih Jangan lupa Di-like Dan di-subscribe Ya Salam sehat selalu Dan tetap semangat Oke, terima kasih Para sahabat-sahabat Sudah menonton video ini Salam sehat selalu Dan tetap semangat Nantikan video-video menarik berikutnya Hanya di OBM channel Jangan lupa Like, subscribe Dan ikan tombol jenis Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton